Pada kesempatan kali ini saya akan mau mengajarkan tentang operasi Excel berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Saya memiliki sebuah contoh tampilan nota sebagai berikut. Nota penjualan. Kolom pertama saya isi dengan nomor. Pada kolom kedua saya isi dengan nama barang. Kemudian saya isi dengan jumlah barang. Sorry, harga barang. Kemudian jumlah. Kemudian total. Saya akan sesuaikan lebar kolomnya. Seperti ini saya akan letakkan di tengah. Kemudian saya isi seperti ini. Jadi ini adalah contoh tampilan pembuatan nota ya. Seperti ini ya tampilannya. Misalkan saya tulis isian-isian ini seperti ini. Misalkan... Memangnya... 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 oke 5 jenis aja contohnya lalu harganya ini saya buat saya berikan titik atau desimalnya saya munculkan ya dengan memakai menu ini number common style atau bisa juga desimalnya kita buang dengan cara menekan tombol menu decrease decimal pada kelompok menu number nah seperti ini ya oke lalu misalkan kita buat jumlahnya sekarang jumlahnya misalkan seperti ini ya seperti itu nah bagaimana cara kita menghitung total jadi ada sebuah produk keyboard harganya 100.000 stok stok yang dimiliki adalah dua maka untuk menghitung total harganya kita bisa pakai rumus sama dengan coba perhatikan ini berada di sel C3 ya C3 dan jumlahnya ada di sel D3 ya oke berarti kita buat sama dengan kita sorot aja di sini ya di sini kita klik di sini lalu tekan tanda kali kali itu dalam operasi penjumbahan Excel tombol bintang seperti ini ya dikali D3 ini kita tekan aja di sini ya Oke jadi totalnya adalah C3 dikali D3 kalau kita tekan enter hasilnya akan kelihatan 200 100 kali 2 sama dengan 200 perhatikan di sini perhatikan di sini ini ya C3 dikali D3 ya kalau kita arahkan kursor ke sini akan muncul seperti ini tapi kalau kita beralih kursor ke tempat lain ke sini atau ke sini ini berubah menjadi angka hasilnya padahal ini isinya adalah rumus kita tidak perlu mengetikkan satu persatu rumus itu untuk mengetahui jumlah kebawah kita copy aja dengan cara letakkan kursor di sini lalu tekan bagian ini ujung ini lalu sampai keluar tanda plus tekan jangan dilepas lalu seret ke bawah seperti ini nah maka otomatis semua rumusnya akan tercopy untuk melihat benarkah rumus yang tercopy itu kita letakkan aja kursor di salah satu ini misalkan ini seperti ini lalu coba dicek di sini ya sudah benar C4 dikali D4 ini ya C4 dikali D4 hasilnya 225 demikian pula berikutnya perhatikan ini ini ya C5 kali D5 kalau anda lihat ini ya warnanya berbeda ini jadi warna biru ini jadi warna merah kemudian ini warna hijau ini lihat di sini juga C5 kali D5 di sini juga muncul C5 kali D5 berarti sudah betul hasilnya ya sekarang yang ini juga yang ini juga begitu sama ya ini juga begitu sama jadi itu adalah cara untuk mengetahui total yang berasal dari jadi perkalian antara kolom C dengan kolom D hasilnya kita letakkan di kolom E lalu bagaimana penjumlahan untuk range misalkan jumlah keseluruhan dari total ini berapa misalkan kita ketik di sini ya jumlah oke kita ketik jumlah lalu akan kita letakkan di sini ya kita berikan rumus sumeri atau sum sama dengan sum buka kurung blok ini letakkan kursor di sini tekan jangan dilepas lalu tarik ke bawah seret ke bawah akan muncul sum buka kurung buka kurung E3 titik 2 sampai dengan E7 E3 nya ini E7 nya di sini ya lalu akhiri dengan tutup kurung nah ini adalah rumus penjumlahan dari atas ke bawah terjadi terjadi seperti ini ya jumlah keseluruhan adalah 3.200.000 lalu untuk mengetahui berapa jenis barang yang kita miliki ini hanya lima mudah kelihatan lima ya bagaimana kalau ribuan berapa sih barang yang kita miliki rumusnya seperti ini saya tambahkan kolom di sini jumlah jenis barang saya tambahkan kolom baru jumlah jenis barang akan saya letak di sini ya rumusnya adalah kaun sama dengan kaun ini ya buka kurung kaun sorot bagian ini kaun B3 sama dengan B7 lalu akhiri dengan tutup kurung tekan enter nol hasilnya nol ya berarti salah kolomnya ini kita edit edit aja kita pakai ini aja karena kode uniknya disini harus angka tidak boleh numerik kita kesini aja ya kaun enter nah muncul angka lima jadi ada lima macam jenis barang terus misalkan dari data ini kita ingin mengetahui apa namanya menggunakan rumus pengurangan ya kita akan baca juga kan disini pengurangan dan perkalian ya misalkan ada pembelian barang keyboard satu biji saya taruh bawah disini ya saya buat lagi kalau gitu ini saya kasih nama stok ini saya kasih nama penjualan ini saya akan membuat misalkan keyboard laku satu ya oke harga keyboard berapa harga keyboard kan di atas 100 ribu kita bisa kita tidak perlu mengetikkan harganya disini kita buat aja sama dengan lalu sorot ini ya sama ya jadi kalau kita merubah-rubah angka ini misalkan kita ganti 50 ya nah maka bagian ini juga ikut ganti 50 misalkan ini kita ganti 10 ribu 10 ribu misalkan bagian bawah juga akan ganti 10 ribu ya oke saya kembalikan dulu aja ya keyboard harga keyboard harga keyboard misalkan 100 ribu ya laku satu ya kan misalkan disini laku satu berarti disini saya tulis seperti ini misalkan disini saya berikan rumus sisa stok karena laku satu sama dengan ini ya kalau ini dikurangi ini laku satu ini saya berikan judul aja ya misalkan ini ini umur jual terbaru berjual sisa ya seperti ini ya ya ini adalah penerapan dari di rumus penjualan ya jadi misalkan ada keyboard harga ini terjualnya satu maka akan tersisa satu karena stoknya ada dua kalau ini saya tulis dua sisa stok akan menjadi nol seperti itu ya lalu kita copy aja rumus ini sampai bawah misalkan kita copy ke sini jadi kita nggak perlu menulis lagi untuk barang kedua sama dengan sama dengan ini ya nama barang kedua adalah mouse harganya 75.000 stoknya ada tiga misalkan terjual dua tersisa satu ya seperti itu ya kalau misalkan ada perubahan harga misalkan disini ada harganya berubah menjadi 200.000 misalkan ya coba perhatikan bagian bawah ini ikut berganti ya harga juga otomatis jadi seperti itu pelajaran kita pada hari ini ini belajar penerapan operasi penjumlahan pengurangan dan perkalian semoga bermanfaat bagi anda yang sedang belajar tentang Microsoft Excel sekian jangan lupa like dan subscribe channel saya lalu lalu bagikan lalu bagikan jika anda merasa diberkati melalui channel ini ya dan ikuti channel saya berikutnya sambungan dari video ini terima kasih terima kasih selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!